Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, dari 1 sampai 10 Bisakah kamu mengukur kesombongan kamu? Sebagai manusia biasa, rasa angkuh, sombong, seringkali mendiami hati kita Apalagi jika sudah berkedudukan tinggi Seperti para pejabat atau pengomerat yang merasa segalanya berada di dalam genggamannya Bibit-bibit sombong ternyata sudah ada sejak dulu Yang dibawa oleh seorang raja di masa Nabi Ibrahim Tapi ternyata kesempatannya menjadi angkuh Hanya sementara, karena Allah SWT tiba-tiba memberikan hukuman aneh yang melibatkan peran seekor nyamun Bagaimana mungkin sosok perkasa bisa tumbang karena seekor serangga? Tonton video ini hingga akhir agak tidak sisa Harta, tahta, wanita, tiga aspek ini sepertinya tepat menggambarkan kehidupan Raja Namrud Dengan segala fasilitas yang ia miliki Maka sangat mudah bagi Raja Namrud untuk merasa sombong Jika kita melihat pejabatnya negara kita saat ini Sepertinya belum ada apa-apanya dibanding kekayaan Raja Namrud Mari kita review apa saja yang ia miliki Raja Namrud memiliki harta karun yang jumlahnya tak terbatas Jadangan makanan di kerajaan sangat berlimpah Bala tentaranya juga sangat banyak Dan yang paling bombastis Ia memiliki sebuah istana yang sangat megah bersama menera bebel Karena kekayaan tersebut, sifat keangkuhan dan ketuhanan mulai melekan Raja Namrud pun menganggap dia layak diakui oleh seluruh rakyatnya Bayangkan saja, setiap yang berkunjung ke istananya untuk meminta makanan Raja Namrud akan langsung bertanya Hei, siapa Tuhanmu? Para rakyat jelata tentu akan langsung menjawab Engkau wahai rajaku Meskipun saja mereka menjawabnya dengan keadaan terpaksa Bagi orang miskin yang kelaparan, semua akan dilakukan demi sesuap nasi Lalu Raja Namrud akan dengan senang hati memberikan mereka makanan Tapi ada satu kejadian yang membuat Raja Namrud kebekaran jengkot Selama ini, ia memang dipuja, disembah, serta diidolakan kaumnya Namun saat Nabi Ibrahim AS yang berkunjung ke kediaman Raja Namrud Dan dia ditanya tentang siapa Tuhannya Jawaban Nabi Ibrahim sungguh berbeda dan sangat layak diacungi jempol Nabi Ibrahim AS menjawab Tuhanku, ialah yang menghidupkan dan mematikan Raja Namrud tentu sewa Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan Nabi Ibrahim pun langsung menantang Sang Raja untuk menerbitkan matahari dari barat Seperti yang dilakukan oleh Allah SWT Hei, Allah menerbitkan matahari dari timur Coba kamu terbitkan matahari itu dari barat Percakapan ini pun diabadikan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 258 Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya Karena Allah telah memberinya kerajaan Ketika Ibrahim berkata Tuhanku, ialah yang menghidupkan dan mematikan Dia berkata Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim berkata Allah menerbitkan matahari dari timur Maka terbitkanlah ia dari barat Maka bingunglah orang yang kafir itu Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim Nabi Ibrahim AS memang menjadi salah satu Nabi kesayangan Allah SWT Saat Raja Namrud sudah merasakan kekalahan debat Tidak ada reaksi yang dikeluarkan Raja Namrud Kecuali terdiam seribu bahasa Dan langsung mengusir Nabi Ibrahim AS Alhasil Nabi Ibrahim yang awalnya juga ingin meminta makanan Pulang dengan tangan hampa Namun Allah merahmatinya Dan tiba-tiba saja Katanya berisi pasir seketika berubah menjadi makanan Meski dengan lesat di kerajaan tak bisa dicicipi Tapi hal itulah tentu lebih baik Daripada harus menggadaikan keimanan kita kepada Allah SWT Tak hanya sekali Nabi Ibrahim harus menelan pil pahit dimusuhi oleh Raja Namrud Karena ketatannya pada Allah Nabi Ibrahim yang mulai kesal Akhirnya berinisiatif untuk menghancurkan berhala Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala Berhala ini yang bernama Ibrahim Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 60 Murka karena patungnya dihancurkan Raja Namrud mengutus prajuritnya untuk menangkap Nabi Ibrahim AS Raja Namrud pun segera memerintahkan Untuk membakar Nabi Ibrahim Tanpa pikir panjang Para prajurit dengan beringasnya membakar sang Nabi Namun atas izin Allah SWT Nabi Ibrahim yang terjebak diantara kumparan api Tak merasakan apa-apa Allahu Akbar Bahkan api yang membara itu menjadi dingin dan sejuk Hal ini juga tergambar jelas dalam Al-Quran Saat Allah SWT berfirman Kami berfirman Hai api menjadi dinginlah Dan menjadi keselamatanlah Bagi Ibrahim Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 Tak hanya itu Atas puasa Allah SWT Nabi Ibrahim AS bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata Ya Tuhanku Perlihatkanlah kepada aku Bagaimana engkau menghidupkan orang mati Allah berfirman Belum percayakah engkau Dia Ibrahim menjawab Aku percaya Tetapi agar hatiku tenang Dia Allah berfirman Kalau begitu ambillah empat ekor burung Lalu cincanglah olehmu Kemudian letakkan di atas semasing-masing bukit Satu bagian Kemudian panggillah mereka Miscaya mereka datang kepadamu Dengan segera Ketahuilah Bahwa Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 260 Dan yang tak kalah mengharukan Bersama sang anak Nabi Ismail Mereka bersama membangun Kaabah Tempat yang menjadi tujuan umat muslim di seluruh dunia Meskipun harus ditempuh dengan biaya yang tak main-main Dengan segala pengabdian panjang Nabi Ibrahim AS Maka tidaklah heran Jika Allah mengharuniakan beliau banyak mu'jizat Namun kisahnya menuntun Raja Namrud Dapatkan hidayah Adalah episode yang cukup panjang dan rumit Segala rencana telah dilakukan Namun realita berkata lain Allah SWT sebenarnya selalu mengutus malaikatnya Dan mengajak Raja Namrud memeluk Islam Tapi sikap sombongnya Sepertinya sudah mendarah daging Ia tetap merasa dirinya paling hebat Memangnya ada Tuhan selain aku Tak hanya sekali Namun berkali-kali malaikat menghampirinya Ia tetap menolak Malaikat lalu menyuruh Raja Namrud Mengumpulkan semua bala tentaranya Hingga tiga hari Setelah semua bala tentara terkumpul Allah memberikan kejutan yang tak disangka-sangka Allah rupanya telah menyiapkan pasukan nyamuk Yang berjumlah jutaan Dan menyerang bala tentara Raja Namrud Bisa kamu bayangkan Sangking banyaknya Gerombolan nyamuk itu bisa menutupi sinar matahari Dan menjadi gelap seketika Seluruh daerah tentara Raja Namrud terhisap Raja Namrud yang menyaksikan kejadian tersebut Segera mencari tempat bersembunyi Tapi sayang seribu sayang Ada seekor nyamuk yang dengan lincah mengikuti langkahnya Lalu masuk kepalanya melalui lubang hidung Raja Namrud merasakan siksaan nyamuk tersebut Selama 400 tahun Dan akhirnya Karena penderitaannya tak juga berakhir Ia pun meninggal dalam keadaan zolim Meninggalkan segala harta yang ia kumpulkan Yang justru menjadikannya manusia tak bersyukur Namun untuk bilwa Kesombongan memang kadang dianggap remeh bagi orang lain Tapi ternyata sikap ini sangat berbahaya di kemudian hari Daniel Kahneman Seorang ilmuwan pemenang hadiah Nobel pun Mengatakan jika ia memiliki tongkat ajaib Maka yang ingin ia lakukan Adalah menghilangkan sikap superior Alias keangkuhan manusia Yang tak kalah mengejutkan Penelitian Joe Chang Seorang asisten profesor psikologi di New York University Menyebut jika sikap ini bisa menular Bagaimana caranya? Karena perlahan Akan berefek pada orang-orang di sekitar kita Kisah Raja Namrud Hanyalah satu dari sekian azab yang dikirim Allah SWT Ada banyak teguran lain yang tak kalah mengerikan Sahabat beriman Apakah kamu merasa ada bibit kesombongan dalam hatimu? Semoga Allah menjaga kita dari sifat tersebut Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh